Selamat sore, saya Dr. Nadia Spesialis Mata dari VIO Optial Klinik Bandung. Saya hari ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di media sosial VIO dari teman-teman semua. Ortoque itu sendiri bisa digunakan untuk menangani atau membantu untuk mengatasi masalah status refraksi baik minus, silindris maupun plus. Memang tergantung lagi dari ukuran refraksi yang dipiliki oleh teman-teman semua. Ortoque itu sendiri bisa kita sarankan untuk digunakan dari usia muda sampai usia tua. Tapi biasanya kita mulai berikan, kita mulai sarankan pada pasien-pasien di usia sekitar 7 tahun sampai usia sekitar dewasa muda atau lebih dari 40 juga bisa. Tergantung lagi kembali dari tujuan terapi dan ukuran dari status refraksinya. Terapi ortoque sendiri dikatakan semi-permanen, jadi tidak permanen. Memang dibutuhkan compliance atau ketaatan, kepatuhan yang dimiliki tiap pasien untuk digunakan tiap hari agar hasil yang dicapai itu bersifat seperti permanen. Dan tentunya jika tidak digunakan, mungkin klien refraksinya sendiri akan berubah, mungkin kembali lagi tapi tidak akan sebesar klien refraksi yang sebelumnya dimiliki. Ortoque sendiri kita sarankan untuk digunakan setiap hari, digunakan sekitar 6-8 jam setiap hari saat tidur itu digunakan setiap hari selama 2-3 bulan pertama dari sejak pemakaian ortoque. Setelah 2-3 bulan kita anggap pasien sudah mulai stabil, nanti setelah 2-3 bulan kita cek kembali jika sudah relatif stabil, penggunaan ortoque sendiri bisa kita lebih jarangkan. Misalnya sebelumnya setiap hari selama seminggu, mungkin setelah stabil bisa kita kurangi misalnya tidak digunakan 1 kali dalam seminggu atau seperti itu. Namun jika belum stabil atau digunakan berapa lama, bisa kita gunakan sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun, biasanya diperlukan revisi dari ortoque sendiri agar tetap mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan oleh pasien. Takut untuk periksa mata, jangan takut untuk punya minus atau punya silindris atau punya plus, karena semua keadaan refraksi sebenarnya bisa ditangani, bisa dibantu baik dengan kacamata, lensa kontak, atau yang paling baru dengan ortoque. Jadi jangan takut, jangan males untuk periksa mata, ada keluhan, ingin lebih jelas, ingin melihatnya tidak buram, boleh memeriksa mata ke VIO agar dibantu baik dengan kacamata, lensa kontak, ataupun ortoque. Terima kasih sudah bertanya di media sosial kami. Jika ada pertanyaan atau ingin menanyakan info lebih lanjut, silakan komen di media sosial kami, di VIO Optical Clinic. VIO Optical Clinic, help you see better. Terima kasih sudah menonton!